Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video tutorial kali ini saya ingin membandingkan cara membersihkan file sampah yang ada pada laptop ataupun pc dengan cara yang cepat disini saya tidak menggunakan disk clean up karena disk clean up memakan waktu yang cukup lama bisa 1 jam bahkan lebih tergantung spesifik komputer dan ruang spesifik yang akan dibersihkan jadi disini saya akan membersihkan file-file temporary atau file sampah dari servo sync atau install atau cat salah intinya file sampah yang sudah digumpulkan tidak digunakan file sampah ini sepertinya ukurannya kecil tapi kalau menumbuk dia akan memakan spesifik dan membuat generginya makin lemot disini file file drift c nya tertulis free space nya 61,6 giga sekarang akan saya bersihkan file sampahnya mulai dari start tidak tutup dulu start under sini ya kemudian pada kolom share ini kita ketikan percent temporary disingkat temp kemudian percent lagi sekarang di enter nah ini adalah file sampahnya yang sudah digunakan kemudian klik all dengan klik kemudian klik tekan control dan A kesamaan ya untuk seleksi semuanya kemudian kita delete kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar kita ada 2000 file sampah ya 1800 kita yes aja maka dia akan langsung dibuang ke rickle bin atau tong sampahnya komputer kita tunggu sampai proses penghapusan proses delete proses ini lebih cepat dibandingkan kalau kita pakai list clean up disini ada beberapa file yang tidak bisa kita hapus atau karena ada beberapa program yang masih berjalan kita skip aja ini file-file yang tidak bisa dihapus sekarang kita masuk ke prickle bin atau tong sampahnya di tong sampah ini sama seperti tadi kita select all dengan tekan ctrl dan A kemudian kita delete nah kita tunggu hasilnya tadi ruang space yang terbisa adalah 61,6GB sekarang kita cek ya kita klik kanan refresh klik kanan refresh kita buka lagi sekarang griff c nya 68,5GB jadi cukup lumayan ada sekitar 7GB yang kita selamatkan ruangnya karena file sampah yang menunggu saya kira tips saya untuk membersihkan file-file sampah yang ada di laptop atau komputer cukup jelas dan semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati